Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode 256 yang serangkum dari novelnya Setelah bertemu dengan Raja Merah Karma apakah yang akan terungkap dari masa lalu? Penasaran kisahnya langsung saja kita ke spoilernya Setelah Sio benar-benar memikirkan secara menetil Keduanya sebenarnya sudah berselisih terlalu dalam Kamu benar-benar diizinkan untuk tubuh dewasa Rambut merah Raja Merah terbakar seperti cahaya api Pada saat itu tubuh magisnya bertambah besar Berdiri di kosmos mengungkapkan keadaannya yang paling kuat Di masa lalu kau mencoba membunuhku Tetapi masih gagal Sekarang waktunya untuk menyelesaikan dendam ini Sio berkata dengan dingin Tuhu magisnya juga bertambah besar Menculang tinggi di kosmos Aku benar-benar tidak menyangka Kalau hal ini akan terjadi Raja Merah terus mengelah nafas Pada saat yang sama mengungkapkan ekspresi khawatir Di masa lalu ketika Sio berada di institusi dewa surgawi Ada uji coba dengan api Di mana ia mengikuti semua orang ke medan perang kuno abadi Sio mengalami perjalanan misterius di sana Sio sebelumnya minum sepanci alkohol Di dalamnya ada simbol dawa abadi Keberuntungan alami dan juga hal lain Mengaduk karma besar Mawatirkan raksasa dari hulu sungai besar waktu Makhluk itu menakutkan Benar-benar mampu menatap masa lalu yang tak berujung Tanpa menjadi bagian dari era besar yang sama Tidak ada cara untuk ikut campur Ini mengandung karma yang luar biasa Dengan mudah menyebabkan kejatuhan seorang Namun Raja Merah berani melakukan ini Ia sebelumnya melakukan deduksi dengan Raja Abadi lainnya Ingin melihat apakah ada variable buruk di masa depan Pada akhirnya mereka menemukan Sio Raja Merah yang memahami domain waktu Secara langsung mengambil tindakan Ia berdiri di hulu sungai panjang waktu Ingin membunuh Sio saat itu juga Apa yang tidak pernah saya duga Adalah bahwa ada seorang wanita Berpakaian putih yang datang dari hilir sungai besar waktu Mengertikan semua serangan saya Wajah Raja Merah menjadi mendung Saat itu Raja Merah harus membayar mahal Namun masih tidak bisa melenyapkan Sio Itu karena ia hampir mati karena pengalaman itu Ada desa stresus bahwa Raja Merah menekan raksasa Raja Abadi yang berkeliling dunia Ingin merebut buah daunnya Memurnikannya ke dalam tubuhnya sendiri Sehingga ia mampu menerobos ke alam Raja Abadi Itulah sebabnya ia pergi ke pengasingan Tapi kenyataannya tidak seperti ini sama sekali Itu karena saat ini Raja Merah mengganggu Masa depan Mengagetkan karma besar Tupunya sendiri hampir hancur Jadi ia tidak punya pilihan Selain tertidur Tentu saja ia juga menggunakan kesempatan Keadaan hampir mati ini Untuk melakukan kelahiran kembali Ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi Sio juga berpikir untuk dirinya sendiri Dimana wanita berpakaian putih itu sekarang Ia datang dari masa depan Seperti Dewi Wanita Gayanya memang tidak tertandingi Pada saat itu ia melukai Raja Merah Dengan serius dari bagian hulu besar sungai Sio melihat wanita itu lebih dari sekali Apalagi yang melipat perahu kertas Di sarang kunpang Juga wanita yang berpakaian putih Nasib surga benar-benar hal yang misterius Sejak saya mengambil tindakan Dari era besar terakhir Segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda Menghilang dari pikiran saya Ramalan kami tidak menghasilkan apa-apa Hanya sekarang Ketika kita bertemu lagi Nasib surgawi muncul kembali Raja Merah berkata pada dirinya sendiri Dari sudut pandang tertentu Terlepas dari bagian mana Dari sungai besar waktu yang ingin diganggu Itu akan sangat sulit Bahkan jika seorang mati sendiri Masih sulit untuk mengganggunya Raja Merah adalah contohnya Ia bukan Raja Badi biasa Ia sebelumnya adalah salah satu raksasa Yang tak tertandingi Tapi pada akhirnya Ia masih berakhir Dalam keadaan yang menyedihkan Semuanya masuk akal sekarang Aku bisa melihat liku-liku takdir surga Itu justru adalah kamu Sudut masa depan yang saya lihat adalah Anda Keberadaan Anda merugikan dunia kami Anda harus dihilangkan Kata Raja Merah Ia memandang Siau Hanya melihat sudut masa depan Tetapi sudah melemukan Bahwa kekuatan destruktif Anak muda ini Terhadap alam asing Sangat besar di luar pikirannya Meskipun ia tidak melihat akhirnya Raja Merah sudah tahu bahwa Jika orang ini tidak mati Alam asing tidak akan damai Sampai-sampai bencana paling mengerikan Dalam sejarah bisa terjadi Menyeberangi sungai waktu Untuk membunuh diriku yang sebenarnya Bagaimana kamu akan mengembalikan karma ini Siau mencibir Karma apa yang bisa saya bagikan dengan Anda Jika saya ingin membunuh Maka saya akan membunuh secara alami Saya mengambil karma besar Dengan langit dan bumi ini Berharap untuk mengubah masa depan Tapi kemudian mengalami serangan balasan Akibatnya saya hampir mati Raja Merah berkata dengan dingin Namun ia mengakui bahwa dirinya benar-benar terjerat Terlalu dalam dengan Siau 500 ribu tahun yang lalu Tubuhnya yang terlahir kembali Tiba-tiba memiliki setengah besar Dipotong oleh Siau yang menyerangnya Bagaimana mungkin ini tidak membayar contoh karma besar Semakin dia memikirkannya Semakin Raja Merah merasa bahwa ini memang masuk akal Sangat disayangkan Jika tidak ada wanita berpakaian putih itu Aku pasti sudah membunuhmu saat itu Kenapa harus ada semua masalah ini Raja Merah tampak sangat menyesal Lalu Siau tertawa Suaranya agak dingin dan berkata Bahkan sekarang Kamu masih tidak mengerti Apa yang memangnya aku tidak mengerti Ekspresi Raja Merah menjadi semakin dingin Bahkan jika tidak ada yang menyelamatkanku saat itu Aku tetap tidak akan bisa dibunuh olehmu Siau berkata dengan acu-tacu Ketika Raja Merah mendengar ini Matanya menjadi tajam seperti kilat Justru karena kamu dengan sia-sia Mencoba mengganggu sungai besar waktu Mengambil tindakan dari hulu Itulah sebabnya waktu, ruang, dan dunia menyerangmu Menyebabkan seorang dari hilir sungai waktu datang Dan mengejarmu Kenyataannya meski wanita berpakaian putih itu tidak muncul Akan ada hal-hal tak terduga lainnya Mungkin Anda akan tersesat Mungkin Anda akan berasimilasi dengan dao dan binasa Mungkin kekuatan karma akan melahap Anda Kata Siau Di dunia ini ada beberapa hal yang tidak mungkin dihentikan Mereka yang dengan sia-sia ingin mengubah masa lalu Pasti mengalami kegagalan Mereka yang dengan panik mengganggu masa depan Hampir semuanya mati Semua tanda menunjukkan bahwa Semua makhluk tidak peduli seberapa kuat mereka Jika mereka yang melampaui batas dari apa yang benar Mengubah hal-hal yang besar seperti ruang waktu Maka itu sama saja dengan mencari jalan kehancurannya Raja Merah tetap diam Tapi pada akhirnya Ia hanya bisa menganggung dan berkata Apa yang kamu katakan memang benar Jika saya tidak melawan waktu Wanita berpakaian putih itu tidak akan muncul Melakukan semua ini Pada akhirnya Membuat saya sia-sia saja Seperti yang diduga Tidak ada makhluk yang bisa mengubah zaman Tanpa mengganggu masa depan Raja Merah sedikit kecewa dan frustasi Ketika ia dengan hati-hati memikirkannya Semuanya sia-sia Semua yang mereka lakukan tidak berguna Raja Merah Datang dan selesaikan karma ini Kata Sial Ia menesak ke depan Memasuki wilayahku Ingin bertindak sebrono Mencoba membunuh naga Seperti babi Apakah kamu pikir Kamu akan bisa pergi Kata Raja Merah Ia menyebutkan Raja-raja abadi lainnya Tapi itu bukan karena Ia takut pada Sial Sebagai raksasa abadi Dari seratus pertempuran Raja Merah Tidak pernah merasa takut Ia hanya ingin meninggalkan Sial Karena tidak ada yang mengerti Lebih jelas selain dirinya Betapa besar kekuatan penghancur Yang akan dibawa Oleh anak muda ini pada akhirnya Raja Merah Bukan kamu sendiri yang memeduhkan waktu Aku juga bisa Di masa lalu Tulang makhluk tertinggi kedua saya Sudah menyentuh waktu Siap pun tertawa terbak-bak Ia sudah lama merasakan Bahwa kekuatan waktu Raja Merah Mirip dengan pemanggilan Sementara itu kekuatan waktu Sial memutuskan ruang domen ini Memotong dengan dunia luar Pada kenyataannya Ketika keduanya berbicara begitu lama Waktu tidak terus mengalir Hampir berhenti begitu saja Pertempuran antara kita berdua Pasti akan mengejutkan surga Pada saat itu Kamu tidak akan bisa menyembunyikan Dirimu yang sebenarnya Raja Merah berkata dengan dingin Segera setelah itu Ia mengambil tindakan Tungku merah darah Terbang di atas Berputar-putar Dengan cahaya Yang menyilokan Melepaskan api daubesar Yang tak berujuk Orang bisa melihat Bahwa alam semesta Sedang mencair Mereka melihat Alam laut Melihat masa depan Sungai besar waktu Mulai mengamuk Pada saat ini Si Ho juga tidak berani Bertindak sembarangan Ia menggunakan Semua metodonya Ia ingin menggunakan Waktu sesingkat mungkin Untuk membunuh Raja Merah Kalau tidak Raja Badi lainnya Akan segera tiba Kemudian Sehap pedang muncul Dari tubuh Si Ho Ini adalah Senjata Aoceng Dalam sekejap Energi pedang meletus Dalam garis-garis Tak berujung Dan terbang keluar Pada saat yang sama Tombak surgawi Muncul di tangannya Ini awalnya Adalah senjata Taishi Sekarang Menyerang Raja Merah Tempat ini pun Meledak Bintang-bintang Langsung berhamburan Sungai besar waktu Menjerat mereka berdua Inilah pertempuran besar Yang mengejutkan dunia Si Ho ingin Memutuskan hidup Dan mati Dengan serangan ini Tapi Raja Merah Memang licik Ia tidak Menghadapi Si Ho Secara langsung Malah menghindari serangannya Raja Merah bertahan Dengan tungku Raja Merahnya Sementara ia sendiri Segera mundur Masa lalu meluas Ke masa kini Yang abadi Raja Merah berteriak Ia menggunakan Teknik Waktu rahasia Dengan satu irisan Ia memotong Pergelangan tangannya sendiri Darahnya terciprat keluar Dan kemudian Teknik rahasia Mulai ditampilkan Inilah kekuatan waktu Mereka direndam Dalam darah Raja Merah Dan langsung Mengelilingi Si Ho Ketika Sayap pedang Di tubuh Si Ho bergetar Melepaskan pancana pedang Yang tak berujung Menembus Kekuatan waktu Lalu Si Ho melepaskan Hongan Semua teknik rahasianya Juga dilepaskan Bersumpah Untuk Membunuh Raja Merah Lantas Dengan suara Hong Kekuatan rengkarnasi Si Ho mulai muncul Inilah hukum Waktu Si Ho Menyita Waktu Dari Raja Merah Mengelilinginya Di dalam Pada saat yang sama Tinju Si Ho mengacurkan Semua yang menghalangi Menyerang langsung Tubuh asli Raja Merah Sontak Raja Merah Mengeluarkan Rawangan hebat Tubuh Merah Menyalah langsung Menjadi Prisanya Apalagi saat ini Yang mencibir Mengeluarkan Sebuah lonceng kecil Lalu Dengan Koncangan ringan Langit dan bumi Berkuncang Waktu mulai hancur Menjadi Seperti lautan Menenggelamkan Siau Di dalamnya Dulu Ketika saya Berada di Sungai Besar Waktu Saya tidak berani Menyentuh Kekuatan Dasar Waktu Tapi hari ini Saya Tidak merasa Khawatir lagi Siapa yang bisa Menghentikanku Sekarang Raja Merah Terus Meraung Raksasa Generasi Sekarang Sepenuhnya Melunjukkan Keahlian Yang tak Tertani Ia menjadi Gila Ingin Menebang Sihau Di sini Ketika Sihau Dikelilingi Di dalam Orang bisa Melihat Rambutnya Mulai memutih Tubuhnya Mulai menjadi tua Ia dikejutkan Oleh simbol Senjata Raja Abadi Kedua Raja Merah Lonceng itu Tampak Abu-abu Dan polos Tetapi Mengeluarkan Energi Yang kacau Berputar Dengan Riak Waktu Senjata Ini Terlalu Kuat Jauh Lebih Melakutkan Daripada Tunku Raja Merah Inilah Senjata Hidup Raja Merah Sesuatu Yang telah Ia sempurnakan Untuk Waktu Yang tak Terbatas Itulah Kartu Strapnya Yang Paling Kuat Tapi Siau Tertawa Dan Tidak Merasa Takut Tubuhnya Langsung Dipenuhi Simbol Enam Alam Rahasianya Bersinar Pada Saat Yang Bersamaan Kekuatan Kekuatan Waktu Berhasil Diretas Oleh Siau Tubuhnya Kembali Ke Keadaan Mudanya Pada Saat Itu Tubuhnya Tampak Telah Berubah Menjadi Lonceng Lalu Menjadi Pagoda Lalu Menjadi Kuali Misterius Dan Tak Terduga Berisi Misteri Mendalam Dau Yang Tiada Habisnya Pada Akhirnya Sebuah Kolam Muncul Semua Jenis Adegan Tidak Beraturan Juga Terlihat Teratai Emas Dau Besar Muncul Di Seluruh Kosmos Sungai Waktu Juga Mengairi Teratai Emas Dau Mereka Menutupi Dunia Begitu Saja Pada Saat Yang Sama Cahaya Yang Berapi Muncul Dalam Untayan Tak Berujung Di Sekitar Tubuh Siau Seperti Pakai Yang Berharga Ilahi Membawa Kekuatan Renkarnasi Samar Orang Bisa Mendengar Burung Phoenix Yang Berteriak Saat Ia Mengacungkan Tinjunya Seolah Kumpeng Melebarkan Sayapnya Dan Membelah Langit Ketika Siau Mengambil Tindakan Enam Alam Rahasia Besar Bergemurun Menampilkan Semua Metode Kultivasi Rahasianya Dan Langsung Membentuk Jejak Tinju Kemudian Siau Melepaskan Teriakan Hebat Yang Mengguncang Dunia Ini Raja Raja Abadi Lainnya Terkejut Dan Bergas Menuju Tempat Ini Tinju Siau Memang Tidak Bandingannya Yang Terkandung Dalamnya Adalah Teknik Kaiser Petir Misteri Mendalan Kumpeng Kekuatan Renkarnasi Kerekaman Primordia Sejati Makna Kitab Suci Abadi Simbol Robot Pedang Ekstrim Dan Kosmos Kosmos Yang Ada Di Sekitarnya Ada Terata Yang Mas Dau Besar Di Mana Di Akhir Oleh Sungai Besar Waktu Di Sekitarnya Sosok Duduk Satu Per Satu Duduk Di Atas Sembilan Langit Mereka Menunjukkan Kekuatan Tapahir Seolah Ada Sekelompok Ahli Luar Biasa Yang Akan Turun Alah Hasil Raja Merah Tidak Punya Pilihan Selain Menahannya Pada Akhirnya Tinju Siau Menghancurkan Tunku Api Merah Itu Mengguncang Raja Merah Sampai Ia Batuk Darah Dan Terhuyung Mundur Jika Serangan Ini Tidak Efektif Maka Siau Benar-benar Akan Kalah Karena Hanya Ini Yang Ia Miliki Ia Ingin Membunuh Raja Merah Sebelum Raja Abadi Lainya Tiba Namun Tiba-tiba Raja Merah Merau Menghalangi Jejak Tinju Siau Yang Terus Maju Setelah Menghancurkan Tunku Raja Merah Itu Jelas Akan Mencapai Tubuhnya Lalu Raja Merah Menampilkan Bentuk Aslinya Seluruh Tubuhnya Berwarna Merah Itu Miliki Kepala Naga Banjir Tubuh Singa Tertutup Sisik Darah Menyeramkan Dan Juga Ganas Pada Saat Yang Sama Ia Membuka Mulutnya Menyemburkan Bel Itu Juga Menunjukkan Kemampuan Ilahi Yang Paling Kuat Senjata Itu Bergas Ke Siau Mempertaruhkan Semuanya Seketika Siau Mengalami Erosi Kekuatan Waktu Enam Alam Rahasia Besarnya Juga Bersinar Memotong Waktu Tetapi Ia Masih Terluka Darah Kini Mengalir Dari Sudut Mulutnya Lantas Seluruh Tubuh Siau Berputar Dengan Cahaya Abadi Mulai Merobek Simbol Waktu Itu Tangannya Dan Langsung Menyerang Raja Merah Akibatnya Bel Raja Merah Berhasil Redakan Lalu Dengan Suara Honglong Siau Menyerang Raja Merah Tubuh Asli Raja Merah Membuka Mulutnya Yang Berdarah Ingin Merobek Siau Ingin Langsung Melahap Hal Jahat Kamu Memang Kurang Ajar Siau Bermeraung Di Sekitarnya Terata Emas Ada Dimana Mana Ini Bukan Gambar Kosong Melainkan Benar Benar Nyata Mereka Segera Menenggelamkan Raja Merah Dan Langsung Meledakkannya Pada Saat Yang Sama Ada Banyak Sosok Yang Muncul Yang Sedang Duduk Di Langit Mereka Membuka Matanya Menyerang Raja Merah Dengan Niat Membunuh Itu Adalah Teknik Rahasia Yang Sudah Dibuat Oleh Siau Serangan Ini Terlalu Menakutkan Sosok Sosok Menyerang Pada Saat Mendekati Semunan Langit Semuanya Mengambil Tindakan Seketika Raja Merah Diledakkan Sampai Ia Mengeluarkan Setukuk Besar Darah Lagi Kemudian Tubuh Asli Siau Duduk Di Atas Raja Merah Jejak Tinjunya Langsung Ngantam Tubuh Raja Itu Sontak Kekacauan Utama Menenggelamkan Tempat Ini Pancaran Darah Terus Melonjak Raungan Binatang Dan Lolongan Marah Terdengar Terus Selesai Tubuh Raja Merah Jatuh Ketepi Alam Semesta Yang Hancur Kepalanya Langsung Dirobek Dipegang Di tangannya Tapi Roh Primordialnya Tidak Musnah Untuk Sesat Tidak Mungkin Untuk Dibunuh Kumpulkan Semuanya Siau Berteriak Sebuah Kolam Muncul Menghisap Tubuh Tanpa Kepala Raja Merah Kedalamnya Pada Saat Yang Sama Kolam Hukum Itu Juga Menyita Senjata Raja Merah Adapun Kepala Dan Roh Primordial Itu Mereka Secara Pribadi Ditundukkan Oleh Siau Siau Megang Kepala Itu Di tangannya Sudah Bersiap Untuk Pergi Dari Sana Siapa Yang Berani Melakukan Ini Tepat Pada Saat Ini Raja Badi Muncul Berturut Mengambil Tindakan Bahkan Sat Jutaan Di Jauhnya Ada Tangan Besar Yang Terulur Menyerang Langsung Ke Punggung Siau Ada Juga Tombak Emas Yang Sangat Tajam Melusuk Bagian Belakang Kepala Siau Mereka Mulai Mengejar Dengan Kejam Siau Pun Tiba-tiba Baru Balik Menatap Para Ahli Yang Datang Dari Segala Arah Ada Terlalu Banyak Raja Abadi Yang Mengejarnya Sebenarnya Itu Lebih Dari Delapan Raja Abadi Saat Ini Ada Raja Abadi Yang Bangkit Kembali Proyeksi Magis Mereka Muncul Di Batas Kosmos Yang Jauh Ketika Sebuah Tombang Amas Akan Menikam Siau Siau Langsung Mengayunkan Tombak Surga Witaishi Dan Memukul Tombak Amas Itu Kesamping Siau Tahu Bahwa Orang Ini Adalah Raja Abadi Anlat Lalu Dua Tangan Besar Muncul Satu Demi Satu Berasal Dari Makhluk Yang Berbeda Satu Mengukul Ke Arah Pungunya Satu Ingin Mengukul Ke Arah Kepalanya Siau Langsung Melepaskan Teriakan Ringan Tombak Surga Bertabrakan Dengan Tangan Besar Bersisik Alhasil Ada Sisik Yang Terlepas Darah Juga Mengalir Tadi Sana Pada Saat Yang Sama Siau Motuk Jejak Kepalan Tangan Menabrak Lawan Berwarna Hitam Hingga Membuat Jari Pihak Lain Terbelah Ini Hanya Interaksi Singkat Namun Sudah Membelah Langit Berbintang Ini Siau Sebenarnya Ingin Tetap Tinggal Dan Melancarkan Pembantaian Besar-besaran Tetapi Ia Sangat Tidak Bisa Sekarang Ini Adalah Masing Bahkan Raja Yang Abadi Pun Terkejut Jika Ia Tetap Tinggal Mungkin Ada Sekelompok Raja Yang Akan Langsung Mengelilinginya Tak Lama Sudah Mengeluarkan Rawangan Hebat Ia Mengejar Dari Belakang Menyerang Siau Dengan Kejam Anlan Juga Mengeluarkan Teriakan Hebat Tombak Emas Di Tangannya Juga Kembali Menusuk Sontak Tangan Siau Memberikan Perlawanan Dengan Menggunakan Tombak Surga Suara Keng Giang Langsung Terdengar Di Tempat Ini Banyak Senjata Mulai Beradu Siau Menghadapi Banyak Raja Abadi Sendirian Pada Saat Itu Pikiran Siau Mulai Menjadi Berat Ada Sosok Raksasa Di Antara Raja Abadi Sebuah Esistensi Yang Bisa Memandang Rendah Dunia Orang Ini Lebih Lemah Dari Raja Merah Kemudian Labu Emas Ungu Muncul Itu Adalah Milik Raksasa Ini Benda Itu Langsung Menabrak Siau Namun Berhasil Disingkirkan Oleh Tombak Surgawi Tempat Ini Berkembang Dengan Kecemerlangan Kabut Kekacauan Utama Di Sekujur Tubuhnya Berhamuran Memperlihatkan Jati Dirinya Yang Sebenarnya Raja Raja Abadi Langsung Menatap Siau Beberapa Dari Mereka Seketika Tertegun Itu Sebenarnya Huang Ini Terlalu Tidak Terduga Raja Raja Yang Abadi Semuanya Tercengang Anak Muda Masa Lalu Berapa Umurnya Ia Bahkan Tidak Mengalami Era Yang Hebat Namun Ia Sudah Menjadi Raja Orang Itu Adalah Yang Kita Lihat Saat Itu Raja Merah Memang Menentukan Meskipun Ia Sudah Ditekan Ia Masih Mengeluarkan Suara Yang Lemah Itu Adalah Dia Pada Saat Itu Sutuo Juga Merasakan Suatu Itu Karena Belum Lama Ini Mereka Juga Mulai Merasakannya Misteri Takdir Yang Tersulung Muncul Di Benak Mereka Tetapi Itu Sangat Kabur Sekarang Karena Peringatan Dari Raja Merah Semuanya Menjelas Misteri Surga 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 Dulu Sempat Lepas Lalu Menghilang Dari Ngata Mereka Kini Justru Muncul Kembali Membuat Mereka Mengerti Banyak Hal Benar Itu Justru Huang Ketika Kami Menyerangnya Saat Itu Ia Diselamatkan Oleh Wanita Berpakaian Putih Dan Kemudian Kami Menderita Serangan Balasan Karma Anlan Pun Merah Memimpin Para Raja Abadi Di Sekitar Siau Siau Menyerang Dan Bertahan Dengan Gila Setelah Dikejar Oleh Semua Orang Ia Sering Berhenti Dan Juga Bergerak Terus Berputar Untuk Melepaskan Serangan Benar Benar Ingin Menyingkirkan Satu Lagi Raja Abadi Namun Orang Orang Ini Memang Sangat Kuat Tetap Bersama Dan Menyerangnya Tidak Memberinya Tiba-tiba Pot Peleburan Abadi Muncul Membawa Kekuatan Yang Tak Tertani Aura Itu Sangat Menakutkan Terbang Dari Kejauhan Menekan Ke Arah Siau Tanpa Dirakukan Lagi Inilah Raksasa Lain Di Antara Raja Abadi Pihak Asil Siau Pertarung Langsung Dengannya Meledakan Pot Ini Sampai Bergoyak Tapi Tekanannya Tidak Berkurang Mengancam Siau Dengan Serius Siau Pembertempur Dari Satu Bentangan Kosmos Ke Bentangan Yang Lain Darah Mengalir Dari Sudut Bibirnya Juga Namun Ada Juga Raja Abadi Yang Lengannya Robet Oleh Serangan Abukan Siau Siau Juga Melakukan Melakukan Beberapa Serangan Lagi Tetapi Juga Bertarung Sampai Raja Yang Abadi Mulai Merasa Ngeri Kemudian Siau Melepaskan Raungan Hebat Menghadapi Anlan Secara Langsung Tombak Kemas Anlan Dibuat Hancur Berkeping Tapi Tiduga Sebuah Jejak Besar Turun Ke Punggung Siau Itu Tidak Mungkin Dihindari Itu Karena Ada Terlalu Banyak Orang Yang Menyerang Batuk Setuk Darah Lalu Tiba-tiba Berbalik Rambutnya Acak-acakan Matanya Terlihat Sangat Dingin Metode Hebat Transformasi Perwujudan Siau Saat Ini Menghasilkan Beberapa Tokoh Hebat Dari Masa Lalu Dengan Suara Honglong Mereka Berregas Keluar Bersama Dengan Dirinya Yang Sebenarnya Lalu Peleburan Abadi Bersinar Mulut Pot Melepasan Kabut Misterius Kemudian Itu Membentuk Busaran Ingin Menyedot Tubuh Asli Siau Setelahnya Ruang Diantara Ali Siau Melepaskan Panceran Pedang Kekacauan Utama Ia Menggunakan Kekuatan Magis Yang Tak Tertandingi Dan Menyerang Pot Peleburan Abadi Tombak Anglan Tangan Besar Sutuo Dan Serangan Lainnya Untuk Sementara Berhasil Disingkirkan Siau Menyerang Kedepan Bersama Dengan Makhluk Yang Ia Hasilkan Pada Saat Itu Raja Kumpang Melebarkan Sayap Dia Dewa Willow Melepaskan Cabang Pohon Willow Emas Yang Menembus Kapan Pindik Sejati Juga Mengeluarkan Teriakan Ganasnya Pada Akhirnya Seorang Raja Abadi Berhasil Ditusuk Oleh Siau Senjakanya Adalah Segel Yang Bagus Tetapi Itu Berhasil Diledakan Setelahnya Ia Bahkan Lebih Terpukul Oleh Bekas Kepalan Tangan Dali Siau Ia Hancur Berkeping Keping Di Tempat Itu Juga Raja Ini Dibantai Dengan Semua Sosok Yang Siau Hasilkan Ketika Raja Ini Berhasil Dibunuh Siau Langsung Mengambil Kepalanya Lalu Tempat Ini Menjadi Sangat Megah Bahkan Alang Sutua Dan Yang Lainnya Mau Tidak Mau Mundur Itu Karena Siau Secara Langsung Menghancurkan Senjata Raja Yang Abadi Gelombang Energi Bahkan Mampu Melukai Raja Abadi Lainnya Pada Saat Yang Sama Jejak Agung Raja Yang Abadi Juga Hancur Kemudian Siau Mengambil Tindakan Dengan Membuang Tunku Raja Merah Tunku Ini Berbedak Ke Arah Dimana Para Raja Mengejar Siau Di Belakang Para Raksasa Tetap Bergerak Masih Mengejarnya Bergas Keluar Dari Alam Masih Tak Berselang Lama Siau Sudah Tiba Di Depan Gerbang Kota Yang Sudah Tertutup Rapat Di Belakangnya Ada Jalan Menuju Domain Abadi Buka Gerbang Abadi Siau Berteriak Ia Sudah Tiba Di Depan Gerbang Kota Sementara Itu Orang Orang Di Belakang Tidak Berani Karena Mereka Melihat Raja Raja Abadi Mengejar Dari Belakang Dan Tombak Emas Anlan Kalian Semua Mencari Kematian Siau Melepaskan Teriakan Setelahnya Suara Bel Berbunyi Kini Siau Mengatipkan Bel Raja Merah Menggunakan Kuatan Waktu Yang Kuat Untuk Mengganggu Serangan Yang Akan Datang Pada Saat Yang Sama Siau Menangkap Roh Primordial Taishi Dan Auceng Bersiap Untuk Menggunakan Mereka Meledakkan Gerbang Abadi Buka Gerbangnya Di dalam Gerbang Kota Ada Orang Yang Berteriak Ketika Orang Orang Di Kota Mendengar Ini Mereka Mau Tidak Mau Membalikan Tubuhnya Wajah Mereka Pun Langsung Memutih Melihat Raja Abadi Dari Domen Abadi Telah Datang Apalagi Tidak Hanya Satu Ada Sepuluh Yang Sudah Datang Di Belakang Gerbang Mereka Langsung Mengirimkan Suara Untuk Membiarkan Sio Masuk Pada Akhirnya Mereka Benar-benar Menunggu Sampai Sio Kembali Melihat Dia Kembali Dengan Kepala Dua Raja Abadi Asin Tak Lama Sio Pun Masuk Gerbang Kota Dengan Suara Honglong Gerbang Ditutup Ini Pada Dasarnya Sudah Menyegel Dunia Ini Apa Ini Raja Merah Seorang Monster Tua Langsung Berteriak Ada Seorang Raksasa Di antara Raja Raja Abadi Ini Ia Turun Kesini Dan Langsung Mengenali Raja Merah Mereka Benar-benar Terpana Wajah Mereka Dipenuhi Ekspresi Terkejut Sebenarnya 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 Seberapa Menatangnya Huang Ini Ia Membantai Jalannya Ke Alam Asing Sendirian Membunuh Raja Merah Membawa Kembali Dua Kepala Raja Abadi Mereka Tahu Bahwa Kebangkitan Huang Sudah Tak Terbendung Benar-benar Menjadi Raksasa Di Antara Raja Abadi Siapa Yang Berani Keluar Untuk Bertarung Denganku Anlan Sutuo Dan Yang Lainnya Berdiri Di Ruang Kosong Menatap Kota Raksasa Besar Itu Sambil Meraung Keras Bahkan Kepala Raja Merah Sudah Dilepas Apakah Kalian Semua Ingin Mencari Kematian Kata Sio Membalas Ucapan Anlan Dengan Dingin Sio Berbicara Dengan Cara Yang Mendominasi Mengguncang Kedua Alam Ini Di Tembok Kota Sosok Muncul Satu Persatu Tidak Jelas Dan Juga Menakutkan Mereka Semua Raja Domain Abadi Bahkan Mereka Juga Terkejut Dengan Pencapaian Sio Anak Muda Yang Sedang Naik Daun Ini Memang Benar Benar Sombong Ada Pun Di Sisi Lain Wajah Anlan Sutuo Dan Yang Lainnya Semuanya Sangat Benci Melepaskan Niat Membunuh Yang Hebat Hari Ini Kekalahan Pihak Mereka Sangat Parah Langsung Kehilangan Dua Raja Lalu Sosok Turun Satu Persatu Mengejar Hingga Ke Gerbang Kota Inilah Raja Abadi Dari Pihak Asin Huang Keluarlah Sekarang Juga Aku Akan Membunuhmu Seorang Raja Abadi Berkata Seperti Ini Orang Ini Milki Rambut Biru Panjang Menatap Kaku Pada Sosok Termuda Di Tembok Kota Di Tangannya Ada Trisul Lamas Seluruh Tubuhnya Melepaskan Niat Membunuh Yang Luar Biasa Apakah Kamu Mencari Kematian Sio Menjawab Dengan Acu Tajo Ia Menatap Pihak Lain Menemukan Bahwa Lebih Dari Sepuluh Raja Abadi Kini Telah Muncul Semuanya Apakah Kalian Berani Pergi Bersamaku Dan Membantai Mereka Semua Sio Bertanya Pada Raja Abadi Dari Domain Abadi Dau Teman Sekarang Masih Belum Waktunya Untuk Bertarung Sampai Akhir Alam Laut Memiliki Beberapa Masalah Besar Seorang Raja Abadi Berkata Kata Katanya Penuh Dengan Pertimbangan Wang Apakah Kamu Berani Bertarung Nanku Di Bawah Pria Berambut Biru Itu Terus Meraung Menatang Sio Yang Ada Di Belakang Gerbang Apakah Kamu Yang Akan Melawanku Atau Sekelompok Orang Yang Akan Mengeroyokku Sio Bertanya Wajahnya Membawa Ejekan Jika Ada Yang Berani Melawannya Satu Lawan Satu Ia Tidak Keberatan Membantai Jalannya Sio Sengaja Mengambil Sumpah Untuk Bertarung Seperti Ini Pada Level Ini Sumpah Tokoh Raja Sangat Nakutkan Jika Mereka Berani Menentangnya Maka Mereka Akan Menderita Akibat Reaksi Hukum 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 Alam Langit Dan Bumi Tentu Saja Pria Beramun Itu Hendak Berteriak Bahwa Ini Adalah Tantangan Satu Lawan Satu Namun Anglan Mengambil Tindakan Melepaskan Hukum Alam Kekacauan Utama Memotong Suaranya Dan Tidak Membiarkan Raja Ini Mengucapkan Sumpahnya Dau Saudara Kamu Terlalu Kegabah Huang Sekarang Sebanding Dengan Raksasa Yang Paling Kuat Kamu Bukanlah Tandingannya Saat Ini Kata Andan Berbicara Secara Langsung Bagaimana Dengan Ini Aku Bahkan Akan Mengijinkan Dua Raja Badi Untuk Menghadapiku Persamaan Aku Akan Melawan Bahkan Jika Kalian Bertiga Maju Dan Mengeroyok Apakah Ada Yang Berani Sio Berbicara Lagi Dengan Penuh Ejekan Seketika Pria Besar Beramut Biru Meledak Karena Marah Ia In Berubah Dan Langsung Bertarung Dengan Huang Namun Ia Masih Dihentikan Oleh Sutuo Dan Anlang Raja Domena Badi Keseimbangan Kita Selama Bertahun Tahun Telah Runtuh Jika Kalian Semua Ingin Bertarung Maka Bertarung Saja Hari Ini Ayo Selesaikan Semuanya Mulailah Pertempuran Yang Hebat Sutuo Merau Menunjuk Ke arah Kota Di depannya Menantang Semua Raja Abadi Dari Domain Abadi Sutuo Aku Bisa Membunuhmu Hanya Dengan Satu Tangan Apa Kamu Berani Melawan Atau Tidak Sio Berteriak Seperti itu Kata-katanya Mendominasi Segera Menghancurkan Sikap Percaya Diri Dari Sutuo Kalian Semua Cepat Kembali Tidak Perlu Bagi Kita Untuk Berpartisipasi Dalam Perang Ini Sutuo Berbicara Pada Semua Arkanya Memberitakan Para Ahli Generasi Selanjutnya Untuk Kembali Ia Benar-benar Khawatir Huang Akan Menjadi Gila Di Sini Melepaskan Pertempuran Berdarah Melintasi Celah Kuno Siau Tertawa Tanpa Henti Melihat Sutuo Yang Tidak Berani Menghadapinya Huang Hentikan Kesomonganmu Cepat Atau Lambat Kami Pasti Akan Mengambil Kepalamu Alan Berteriak Pada Siau Siapapun Yang Mencari Kematian Aku Akan Membantu Mereka Mencapai Tujuannya Jawab Siau Pada Akhirnya Pertempuran Ini Tidak Meletus Kedua Belah Biak Langsung Mundur Ke Alam Masing Alam Masing Penuh Dengan Kegengganan Raja Raja Abadi Ini Juga Penuh Dengan Kebencian Setelah Bertahun Tahun Kapan Mereka Pernah Dipermalukan Hingga Tingkat Raja Abadi Seperti Ini Sementara Itu Keributan Besar Meletus Di Domen Abadi Siau Menyerbu Alam Masing Sendirian Membuat Mereka Menderita Kekalahan Telak Kepala Raja Merah Sudah Dilepas Mengguncang Alam Semesta Kuno Ia Telah Menentang Surga Huang Membunuh Raja Merah Bahkan Menghilangkan Kepala Raja Yang Tidak Bisa Mati Di Sepanjang Jalan Au Jeng Tai Si Yuan Ju Ternyata Kekalahan Kalian Tidak Sia Sia Orang Orang Aneh Kuno Dari Klan Yang Berbeda Semuanya Berdiskusi Di Antara Mereka Sendiri Ketika Siau Sudah Kembali Batu Dewa Roh Petir Dan Yang Lainnya Semuanya Melepaskan Tangisan Keras Mereka Tidak Lagi Harus Selalu Bersembunyi Dan Bertahan Di Bawah Perlindungan Raja Pan Sekarang Siapa Yang Berani Mengambil Tindakan Pada Mereka Mereka Harus Terlebih Dahulu Melewati Huang Dau Teman Dengan Bakat Dan Usiamu Mencapaianmu Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Raja Pan Hanya Bisa Berkata Sambil Mengelah Nafasnya Senior Kamu Terlalu Baik Dengan Pujianmu Sia Berkata Dengan Rendah Hati Dau Teman Dengan Bakatmu Mungkin Akan Tiba Harinya Ketika Kamu Akan Benar-benar Menerobos Alam Raja Abadi Membangun Legenda Melalui Saman Yang Tidak Habisnya Saat Ini Kamu Hanya Perlu Melakukan Persiapan Lebih Awal Semuanya Akan Mulai Bergerak Kali Ini Kata Raja Pan Senior Terima kasih Atas Sarannya Kata Sia Itu Tidak Bisa Dianggap Saran Hanya Sedikit Pengalaman Raja Pan Menganggu Ia Sebelumnya Percaya Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Mencapai Batas Jalan Raja Abadi Tetapi Ketika Raja Pan Melihat Sia Sekarang Ia Tidak Bisa Menahan Perasaan Capur Aduk Di Dalam Dirinya Menurut Apa Yang Dikatakan Raja Pan Mulai Sekarang Sia Harus Menyempurnakan Setiap Aspek Dirinya Tidak Boleh Ada Sedikit Pun Ruang Untuk Kesalahan Misalnya Roh Primordialnya Tidak Boleh Terluka Dagingnya Harus Dalam Keadaan Yang Sempurna Ditingkat Raja Abadi Membuat Kemajuan Apapun Itu Sangat Sulit Dunia Memiliki Beberapa Metode Kuno Yang Dapat Membantu Anda Maju Lebih Cepat Misalnya Anda Dapat Mendirikan Kuil Membuat Gambar Anda Sendiri Menerima Doa Dari Semua Klan Dengan Demikian Semangat Primordial Anda Akan Menjadi Semakin Kuat Menjadi Kokoh Dan Tak Dapat Dipatahkan Apakah Tidak Cukup Jika Saya Mendirikan Pengadilan Kekaisaran Sio Bertanya Dengan Sedikit Kemingguan Anda Tidak Harus Melakukannya Pengadilan Kekaisaran Tidak Boleh Dididikan Secara Gegabah Atau Akan Terjadi Suatu Bencana Besar Pada Diri Anda Rajapan Memperingatkan Sio Dari 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 Masa Lalu Hingga Sekarang Semua Orang Yang Berusaha Mendirikan Pengadilan Kekaisaran Langsung Meninggal Tidak Satupun Dari Mereka Yang Memiliki Akhir Yang Baik Jika Hanya Orang Orang Dari Satu Era Itu Adalah Satu Hal Tapi Ini Terjadi Di Berbagai Era Beberapa Pengadilan Kekaisaran Sudah Didirikan Tapi Semuanya Runtuh Pada Akhirnya Bencana Dibawa Kesemua Klannya Hampir Semuanya Musnah Total Benjagal Adalah Ahli Yang Tak Tertandingi Dari Alam Laut Leluhurnya Sebelumnya Telah Menyelesaikan Metode Kultivasi Domain Abadi Bersama Dengan Beberapa Orang Hebat Lainya Saat Itu Mereka Membantai Jalan Kesisi Alam Laut Menyerang Istana Kuno Bimbingan Namun Raja-Raja Tua Yang Abadi Itu Semuanya Mati Pengadilan Kaisaran Yang Mereka Dirikan Juga Runtuh Sampai Sampai Hanya Ada Jagal Dan Satu Atau Dua Orang Lainnya Yang Lolos Dari Bencana Sisanya Sudah Sekarang Garis Keturunan Mereka Padam Seuduhnya Siwa Pun Langsung Meliru Budar Dingin Ini Memang Menyeramkan Ia Sebelumnya Telah Mendengar Cerita Itu Dari Seorang Wanita Emas 500 Ribu Tahun Yang Lalu Wanita Bersayap Emas Di Puncak Pohon Dunia Itu Sebelumnya Telah Menyebutkannya Kepada Siau Sehingga Ia Tidak Dengan Santai Mendirikan Pengadilan Kekaisaran Apa Yang Sebenarnya Menyebabkan Hal Itu Terjadi Siau Ingin Mengetahuinya Dari Rajapan Ia Melihat Ke arah Rajapan Dan Meminta Bimingan Entahlah Situasinya Terlumit Ada Semua Jenis Rumor Rajapan Menggelengkan Kepalanya Tapi Ia Masih Menjelaskan Beberapa Hal Ada Raja Rajabadi Kuno Yang Mengatakan Bahwa Mereka Mungkin Telah Dikutuk Di zaman Kehancuran Kaisar Ada Beberapa Peristiwa Besar Yang Terjadi Yang Tidak Memungkinkan Pembangunan Pengadilan Kekaisaran Kembali Ada Beberapa Yang Mengatakan Bahwa Itu Karena Kegelapan Dan Ketidak Beruntungan Begitu Seseorang Kemudian Akan Diserang Dan Juga Langsung Dimusnahkan Seluruhnya Masalah Ini Benar-benar Sulit Untuk Dikatakan Tapi Pada Akhirnya Lebih Baik Jika Anda Tidak Menirikan Pengadilan Kekaisaran Untuk Menghindari Bencana Rajapan Kembali Memperingatkan Ada Bepatah Lain Anda Harus Nyadari Bahwa Ada Garis Samar Langkah Kaki Di Dunia Bendungan Beberapa Menuga Bahwa Itu Ditinggalkan Oleh Orang Yang Terkait Dengan Pengadilan Kekaisaran Di Zaman Keruntuhan Kaisar Mengira Bahwa Keberadaan Itulah Yang Meninggalkan Jejak Kakinya Jejak Kaki Itulah Yang Menyebabkan Generasi Demi Generasi Raja Abadi Memasuki Alam Laut Ingin Tiba Di Tujuan Akhir Setelah Melintasi Tanah Gelapan Disitulah Misteri Utamanya Berada Rajapan Mengalah Napas Dengan Penyesalan Siapun Mengukapan SPSU Terkejut Bahkan Misteri Pengadilan Kekaisaran Pada Akhirnya Merujuk Kebatas Alam Laut Tanah Gelapan Istana Kuno Bimbingan Pengadilan Kekaisaran Semuanya Miliki Tujuan Yang Sama Kamu Sebaiknya Membangun Beberapa Kuil Orang Orang Di Dunia Sering Menyebut Nama Kita Yang Dapat Membuat Ruh Primordial Raja Abadi Kita Menjadi Semakin Kokoh Dan Juga Terdapat Binasa Kata Rajapan Di Bawah Raja Raja Abadi Ketika Patung Mereka Disucikan Di Kuil Yang Diperoleh Mereka Adalah Energi Keyakinan Sementara Itu Di Tingkat Raja Abadi Maknanya Menjadi Sedikit Berbeda Itu Bisa Memperkuat Ruh Primordial Dari Raja Abadi Itu Sendiri Ternyata Ada Hal Semacam Ini Sio Pun Tertegun Sio Selalu Berfikir Bahwa Ketika Ia Mendirikan Istana Raksasanya Memperoleh Doa Dari Semua Klan Yang Ia Peroleh Hanyalah Kekuatan Kendang Terkait Dengan Keyakinannya Yang Dapat Membatunya Membangun Tubuh Dewa Sekarang Sepertinya Ada Beberapa Rahasia Yang Lain Ketika Nama Seseorang Sering Dinyanyikan Itu Sama Dengan Memperkuat Roh Primordial Orang Itu Mampu Membuatnya Semakin Kuat Membuat Rohnya Kebal Terhadap Semua Kesengsaraan Namun Jika Sio Menggunakan Kekuatan Orang Lain Untuk Memelihara Semangat Primordial Itu Tidak Dapat Diandalkan Seperti Kekuatan Yang Ia Kembangkan Sendiri Rajapan Yang Mendengarnya Pun Langsung Berkata Itu Hanyalah Belengkap Raja Abadi Tidak Akan Semun Berkantung Pada Kekuatan Luar Kita Semua Memprioritaskan Kultivasi Kita Sendiri Tapi Mendapatkan Bantuan Dari Luar Selalu Bermanfaat Lalu Sio Bertanya Lagi Dunia Inilah Dunia Yang Seimbang Apa Yang Perlu Dilakukan Raja Abadi Sebagai Balasannya Raja Pan Pun Langsung Menjawab Lindungi Mereka Yang Menjadi Pengikutmu Jika Ada Orang Melantutkan Nama Mereka Dengan Cukup Tulus Dan Saleh Mungkin Raja Abadi Yang Namanya Dilantutkan Akan Merasakannya Ini Terutama Berlaku Bagi Mereka Yang Benar Berdedikasi Maka Mereka Akan Dilindungi Sejauh Mana Ada Raja Raja Abadi Yang Meletapkan Nama Aslinya Memberitahu Mereka Akan Menghasilkan Sebuah Tubuh Magis Untuk Menyelamatkan Orang Itu Di Saat Kritis Kata Raja Pan Memberitahu Siau Tentang Hal Ini Yang Disebut Nama Sebenarnya Adalah Nama Yang Sudah Berisi Mantra Ketika Nama Asli Diucapkan Itu Sama Dengan Melantutkan Mantra Itu Sendiri Berdoa Kepada Raja Abadi Dan Berkomunikasi Dengan Mereka Ketika Seorang Raja Abadi Melihara Roh Primodialnya Kekuatan Kehendak Luar Biasa Yang Tertinggal Akan Menghasilkan Reaksi Sehingga Memungkinkan Turun Dalam Bentuk Tubuh Magis Tentu Saja Mereka Yang Menyebut Nama Aslinya Harus Membayar Dengan Harganya Mereka Yang Bukan Dari Klan Yang Kuat Tidak Berani Dengan Megabah Melantunkan Nama Asli Raja Abadi Itu Karena Mereka Harus Mempersembahkan Korban Nantinya Pengorbanan Dalah Harta Langka Seperti Mas Abadi Batu Dunia Dan Hal-hal Lainnya Mereka Juga Bisa Mengumpulkan Lebih Banyak Orang Untuk Menyembah Patung Raja Abadi Dari Semua Penjelasan Itu Kini Sihao Mulai Mengerti Ia Mikirkan Dunia Asing Nama Asli Raja Raja Abadi Itu Mereka Dapat Dengan Mudah Dihubungi Atau Akan Ada Masalah Besar Kedua Alam Ini Mungkin Sedikit Berbeda Tetapi Dalam Hal Manggil Nama Yang Sebenarnya Itu Seharusnya Hampir Sama Jika Saya Mendirikan Sebuah Kuil Saya Tidak Membutuhkannya Untuk Memelihara Roh Primordial Saya Saya Hanya Butuhkan Kemauan Atau Kehendak Untuk Mengumpulkan Tubuh Magis Untuk Melindungi Pengadilan Kaisaran Saat Saya Tidak Berada Di Sana Saya Juga Dapat Menetapkan Beberapa Jenderal Dewa Biarkan Mereka Menerima Manfaat Dari Keberuntungan Alam Itu Kata Siau Espresi Rajapan Pun Langsung Merubah Sekali Lagi Memperingatkan Siau Bahwa Pengadilan Kaisaran Tidak Dapat Dengan Mudah Untuk Didirikan Keduanya Berdiskusi Satu Sama Lain Untuk Waktu Yang Lama Rajapan Dengan Serius Menawarinya Bimbingan Memberitahu Siau Tentak Banyak Hal Di Tingkat Rajabadi Memungkinkan Dirinya Untuk Mengambil Jalan Memutar Yang Jauh Lebih Singkat Setelahnya Siau Mengucapkan Selamat Tinggal Pada Rajapan Ia Pergi Untuk Menemui Teman Teman Lamanya Saat Itu Kelinci Gio Bulan Langsung Berteriak Keras Kamu Menghilang Selama 500 Ribu Tahun Nah Taukah Kamu Betapa Khawatirnya Kami Berapa Banyak Air Mata Yang Kami Tumpahkan Dengan Sia Sia Ketika Siau Mendengar Ini Meskipun Ia Sekarang Sudah Menyeraja Abadi Siau Masih Merasakan Gelombang Kekecewaan Dan Trustasi 500 Ribu Tahun Ia Telah Melewatkan Banyak Hal Banyak Orang Kini Sudah Menjadi Tua Pada Saat Yang Sama Hatinya Juga Merasa Hangat Siau Membelai Rambut Panjang Putih Kelinci Giyok Bulan Itu Yang Lainnya Juga Tercengang Siapa Yang Berani Main Dengan Raja Abadi Seperti Ini Sayangnya Cha Yoseng Sudah Tidak Ada Disini Lagi Kelinci Giyok Bulan Tiba Tiba Menangis Pasalnya Dulu Seringkali Mereka Bertiga Makan Dan Minum Bersama Aku Yakin Ia Masih Hidup Aku Akan Bawa Yoseng Kedomin Abadi Kata Siau Lalu Siau Menginstitusikan Orang-orang Pengadilan Kekaisarannya Untuk Menyiapkan Pesta Memanggil Teman-teman Lamanya Inilah Pertemuan Yang Sangat Beriah Apa Yang Membuat Siau Mengerukkan Kening Adalah Ia Tidak Dapat Melihat Kinhau Sementara Itu Tidak Ada Yang Tahu Kemana Ia Pergi Hidup Atau Mati Bahkan Tidak Dapat Diketahui Terlama Si Songtian Dan Aman Juga Datang Kakek Dan Cucu Itu Langlu Berpelukan Penuh Tawa Mata Mereka Langsung Berkaca-kaca Kemudian Banyak Orang Datang Memberi Salam Pada Kakek Siau Aku Sangat Senang Kamu Masih Hidup Kata Canggoyang Sambil Mengalah Nafas Ia Muncul Menyentuh Cangkir Dengan Raja Abadi Siau Keduanya Saling Berpelukan Keduanya Merasakan Penyesalan Yang Tadah Habisnya Selama Ratusan Ribu Tahun Ini Semua Bertanung Surgawi Mungkin Batu Dewa Dan Lainnya Secara Alami Tidak Memperlakukan Teman Siau Seperti Orang Luar Membantu Siau Menerima Dan Mengurus Berbagai Tamu Siau Pun Langsung Menatang Mereka Saat Ini Semua Bertanung Surgawi Sudah Menjadi Abadi Sejati Sepuluh Raja Makota Juga Demikian Ia Mulai Merenungkan Dirinya Sendiri Yang Paling Kuat Tari Ini Hanyalah Makhluk Abadi Sejati Apakah Ada Yang Bisa Menjadi Raja Abadi Bahkan Jika Ada Orang Lain Mungkin Masih Tidak Memberi Mereka Waktu Situasi Di Alam Laut Saat Ini Terlalu Rumit Beberapa Raksasa Mungkin Membantai Mereka Kapan Saja Kenyataannya Selama 500 Ribu Tahun Banyak Bade Besar Melanda Domen Abadi Kita Harus Membuat Beberapa Ahli Menyerah Terlebih Dahulu Sio Berpikir Sendiri Di Pengadilan Kekaisaran Manusia Emas Abadi Tujuh Warna Sudah Lama Pergi Hantu Abadi Juga Memasuki Domen Abadi Nanti Mereka Bahkan Ingin Memperontak Dan Berurusan Dengan Orang Pengadilan Kekaisaran Sekarang Saat ini Hanya ada Satu dari Tiga roh heroik Yang tersisa Sio Mikir Kembali Permatasan Sunyi Dari Tiga Reprovinsi Naga Bernama Nomor Dua Di Bawah Langit Ada Juga Seorang Tawis Emas Yang Mengendarai Banteng Emas Abadi Apakah Sio Bisa Mengundang Dua Alih Hebat Ini Ini Adalah Widah Yang Diperintah Oleh Rajapan Sio Pun Langsung Menterasmisikan Suara Pertanya Pada Rajapan Alasan Mengapa Sio Terburu-buru Seperti Ini Adalah Karena Ia Merasa Kekuatan Pengadilan Kekaisarannya Masih Sangat Lemah Ia Harus Segera Mengumpulkan Para Ahli Untuk Mengawasinya Kedua Mahluk Itu Memang Cukup Kuat Saat Itu Yang Satu Berani Melawan Naga Sejati Yang Lainya Adalah Roh Emas Abadi Yang Sejati Menjadi Raja Kokoh Dan Tidak Membinasa Tidak Mungkin Untuk Dilukai Kata Rajapan Sambil Mendesah Kagum Namun Nadanya Berubah Suaranya Penuh Penyesalan Memberitahu Sio Bahwa Roh Primordial Kedua Mahluk Itu Sepertinya Memiliki Masalah Besar Itu Kecuali Kamu Bisa Murnikan Tungku Obat Hebat Yang Mungkin Bisa Membalikan Takdir Namun Obat Ini Hampir Tidak Mungkin Untuk Diselesaikan Yang Dibutuhkannya Terlalu Mengejutkan Anda Harus Mengumpulkan Enam Batang Obat Abadi Dan Salah Satunya Adalah Obat Tiga Kehidupan Kata Rajapan Sambil Mengelah Nafas Ada Puan Obat Umur Panjang Domain Abadi Sepertinya Milikinya Jika Cukup Dengan Harga Yang Dibayarkan Mereka Pasti Bisa Dikumpulkan Namun Jenis Obat Tiga Kehidupan Sangat Sulit Untuk Diperoleh Itu Karena Sangat Langka Dan Juga Terlalu Berharga Jenis Obat Ini Diproduksi Di Bumi Pemakaman Ketika Mendengarnya Sio langsung Mengungkapkan Ekspresi Aneh Ia pun Langsung Memutuskan Di sana Akan Melakukan Perjalanan Kembali Ke Sembilan Surga Sepuluh Bumi Nantinya Gak Berselang Lama King Yi Datang Ketika Mereka Bertemu Lagi Ada Terlalu Banyak Kata Yang Ingin Diucapkan King Yi Milih Terlalu Banyak Penyesalan Sebelumnya Merasakan Kesedihan Selama Tahun Tahun Ini Sekarang Mereka Akhirnya Dipertemukan Lagi Hanya Saja Ketika Wanita Muda Lain Berjalan Mendekat King Yi Merasakan Gelombang Kehilangan Lagi Itu Adalah Hualing Hualing Yang Jatuh Kedalam Kegelapan Ia Masih Menggunakan Gaun Hitam Panjang Bahkan Setelah Bertahun Tahun Ling Er Masih Pergi Di Masa Lalu Ketika Sio Terbunuh Ling Er Ini Meneteskan Air Matanya Ia Merasakan Kesedihan Yang Luar Biasa Sejak Hari Itu Ling Er Memutuskan Untuk Tetap Tinggal Setelah Bertahun Tahun Ling Er Selalu Mengasihkan Diri Di Istana Kekaisaran Dan Tidak Keluar Sio Merasakan Emosi Yang Hebat Bergejolak Di Dalam Hatinya Itu Karena Apa Yang Ingin Ia Lakukan Sekarang Ini Adalah Membuat Pengadilan Kekaisaran Berkembang Sio Merasakan Betapa Mendesaknya Waktu Bahwa Pertempuran Besar Yang Menentukan Akan Tiba Cepat Atau Lambat Sio Tidak Merasakan Narsa Takut Tapi Ia Mengkhawatirkan Teman Teman Lama Ini Jika Sio Tidak Merabat Jika Sio Tidak Merawat Mereka Dengan Baik Mungkin Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Akan Masih Hidup Ayo Pergi Ke Pemendaraan Raja Abadi Kata Sio Hari Itu Yang Bawa Teman Teman Lamanya Mengundang Penguasa Wira Telarang Dan Raja Pan Menuju Tempat Tinggal Aoceng Kaisi Dan Iwancu Ingin Merebut Semua Harta Mereka Sio Sendiri Duduk Di Belakang Hau Bul Emas Memimpin Pasukan Pengadilan Kekaisaran Itulah Pemandangan Yang Megah Membuat Banyak Orang Tergoncang Di Masa Lalu Jika Orang Orang Ini Berani Masuk Di Kediaman Keluarga Raja Abadi Mereka Pasti Akan Ditekan Dan Dibunuh Namun Hari Ini Klan Tidak Berani Mengatakan Sepatah Katapun Harta Mereka Terlalu Berlimpah Bahkan Raja Pan Menghala Napas Kagum Tepat Tinggal Tiga Raja Besar Yang Abadi Ini Memiliki Semua Jenis Bahan Ilahi Dan Hal-hal Lain Yang Menumpuk Seperti Gunung Di Tempat Itu Sio Menemukan Lima Batang Obat Umur Panjang Ada Pun Senjata Ilahi Kitab Suci Dan Tekst Rahasia Mereka Bahkan Lebih Banyak Sio Membolak Balik Kitab Suci Tiga Raja Besar Abadi Ini Dan Kemudian Menyerahkan Semuanya Pada Teman-teman Lama Pengadilan Kekaisaran Membiarkan Mereka Untuk Mempelajarinya Ketika Tiga Tempat Tinggal Raja Abadi Yang Agung Dibuka Tidak Diketahui Berapa Banyak Mata Ahli Yang Menjadi Merah Ini Termasuk Beberapa Raja Abadi Pikiran Mereka Terguncang Tapi Tidak Ada Yang Berani Mengambil Tindakan Untuk Menyerang Guang Saat Pemendaran Tiga Raja Abadi Ditambahkan Bersama-sama Itu Bahkan Membuat Penguasa Wilayah Terlarang Mendesah Tanpa Henti Dengan Keheranan Bahan Kali Ini Memang Terlalu Banyak Pada Akhirnya Sio Bersiap Untuk Pindah Menuju Kesembilan Surga Sepuluh Bumi Membuat Beberapa Pengaturan Sio Berencana Untuk Menyelesaikan Beberapa Masalah Lama Tak Berselang Lama Sio Meninggalkan Domain Abadi Mengendarai Hou Blomas Ia kini Sudah Tiba Di Hutan Binatang Surgawi Di Luar Perbatasan Sunyi Tempat Ini Masih Misterius Berdekatan Dengan Dunia Asil Ada Juga Formasi Hebat Yang Menyegel Tempat Ini Itu Tidak Pernah Berubah Sio Masuki Area Ini Untuk Menemui Nomor Dua Di Buah Langit Sosoknya Sangat Besar Di Belakangnya Ada Sepasang Sayap Jika Seseorang Tidak Melihat Dengan Hati-hati Itu Akan Terlihat Seperti Teringgiling Besar Sisiknya Dalam Seluruh Tubuhnya Seputih Salju Tapi Kepalanya Adalah Seekor Naga Ketika Sio Datang Kesini Ia Langsung Mematakan Rantai Yang Melilit Tubuh Naga Itu Pada Saat Ini Nomor Dua Di Buah Langit Tiba-tiba Buka Matanya Melepaskan Raungan Besar Yang Mengejutkan Dunia Jika Ada Orang Lain Disini Mereka Pasti Akan Langsung Meledak Segera Setelah Itu Sio Mengambil Tindakan Memadarkan Jejak Memaksa Keluar Tombak Perang Yang Menempel Pada Tubuh Nomor Dua Di Bawah Langit Sontek Nomor Dua Di Bawah Langit Melotot Dengan Marah Dan Meraung Tanpa Henti Namun Ia Tertahan Sio Berhasil Menekannya Ketika Sio Dengan Hati-hati Memeriksanya Ia Menemukan Bahwa Roh Primordial Utamanya Telah Menghilang Sekarang Hanya Ada Jejak Jiwa Yang Hancur Lalu Sio Terus Menekannya Meleparkannya Kedalam Kolam Hukum Kemudian Sio Menuju Kepegunungan Pengobatan Nilahi Tempat Ini Juga Disegel Oleh Formasi Hebat Namun Sio Sekarang Adalah Raksasa Raja Abadi Berapa Banyak Orang Yang Bisa Menghentikan Langkahnya Telah Sio Melihat Banteng Emas Itu Lagi Itu Adalah Makhluk Yang Terbuat Dari Emas Abadi Ekliptik Namun Banteng Itu Memang Agak Aneh Roh Primordial Pada Awalnya Sudah Mati Tetapi Perasaan Yang Dihasilkan Dari Era Besar Terakhir Muncul Kembali Yang Paling Penting Adalah Ia Menarik Kereta Yang Berarti Sosok Ini Punya Seorang Master Banteng Mas Itu Direbut Oleh Sio Dengan Dua Jari Ia Langsung Ditundukan Lalu Sio Masuki Kedalaman Buah Tanah Ada Sebuah Gua Dimana Suara Huhu Terdengar Di Dalamnya Ada Seorang Tawis Yang Tinginya Kurang Dari Satu Kaki Sio Menatap Orang Ini Tawis Itu Terlalu Kuat Tubuhnya Adalah Mas Abadi Ekliptik Raja Abadi Yang Normal Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Padanya Kali Ini Sio Langsung Mengajukan Telapak Tangannya Jubahnya Bergerak Kekuatan Nilainya Juga Melonjak Akhirnya Tawis Semasa Itu Ditundukan Pada Kenyataannya Ia Tidak Membalas Sama Sekali Jadi Sio Meningkatkan Kekuatannya Kepuncak Absolut Tanpa Hasil Itu Karena Roh Primordial Tawis Emas Ini Sudah Tidak Ada Lagi Pada Akhirnya Sio Mengumpulkan Harta Tawis Emas Dan Banteng Emas Itu Meleparkannya Kedalam Kolam Hukum Lalu Sio Mengendari Hobul Emas Lagi Menuju Ke Bumi Pemakaman Bumi Pemakaman Memang Masih Ada Hanya Sebagian Saja Yang Hancur Ini Adalah Kesimpulan Yang Dicapai Sio Setelah Serah Pribadi Tiba Disini Kemunculan Sio Pun Langsung Mengejutkan Wilayah Mahkaman Yang Damai Banyak Ahli Yang Terbangun Langsung Menarih Menaruh Perhatiannya Ada Wilayah Lain Yang Dipenuhi Dengan Aroma Obat Sio Menoleh Kesana Dengan Alis Berkerut Ia Sedikit Terkejut Karena Melihat Obat Umur Panjang Yang Familiar Yaitu Penyu Putih Yang Membawa Obat Abadi Wilayah Itu Berputar Dengan Warna Cemelang Di Depan Ada Sebuah Makam Besar Ada Semua Jenis Tumbuhan Yang Tumbuh Semuanya Adalah Tanaman Obat Langka Selain Itu Di Depan Tanaman Itu Ada Burung Feniks Semua Bulunya Rontok Mengawasi Gerbang Menjaga Makam Besar Itu Siapa Yang Menderobos Masuk Ke Bumi Pemakamanku Makhluk Misterius Dan Kuat Mulai Berbicara Itu Dia Itu Adalah Huang Tepat Pada Saat Ini Suara Lain Terdengar Saat Ini Sio Sangat Santai Raja Pemakaman Yang Sebelumnya Menawarinya Perlindungan Dan Mengumurkannya Di Bumi Pemakaman Ini Masih Ada Disini Itu Karena Suara Kedua Berasal Dari Makhluk Itu Apa Huang Huang Masih Hidup Dimana Dia Sekarang Suara Sansang Dan Sen Meng Terdengar Mereka Juga Masih Ada Disini Sio Tidak Hanya Masuki Bumi Pemakaman Untuk Mencari Chow Yuseng Ada Juga Banyak Pertanyaan Yang Ingin Ia Tanyakan Kami Mengundang Raja Abadi Kedalam Sini Seorang Raja Pemakaman Berbicara Dengan Sopan Maka Bersara Itu Terpelah Burung Phoenix Itu Membuka Jalan Dan Membiming Sio Kedalam Gua Anak Anak Muda Kamu Telah Menjadi Raja Abadi Kata Kura-kura Putih Yang Langsung Bertemu Dengan Sio Lagi Di Masa Lalu Ia Pernah Melihat Sio Sebelumnya Kedua Belah Pihak Sudah Berinteraksi Siapa Yang Mengira Bahwa Setelah Hanya 500.000 Tahun Anak Muda Ini Sudah Memiliki Prestasi Yang Begitu Menakutkan Lalu Sio Masuki Dunia Buah Tanah Berjalan Maju Dan Menyapa Raja Pemakaman Terima Kasih Banyak Kepada Raja Pemakaman Karena Telah Menyelamatkan Hidupku Sebelumnya Sio Berkata Dengan Sang Tulus Pada Saat Yang Sama Ia Mengucapkan Terima Kasih Pada Sansang Dan Sen Ming Tidak Perlu Teman Dao Berbicara Seperti Itu Dulu Aku Tidak Bisa Berbuat Banyak Hanya Bisa Mengubur Kata Raja Pemakaman Ini Ada Dua Raja Pemakaman Di Sini Salah Satunya Teluk Kaparah Tepatnya Yang Ingin Membantu Sio Menjadi Satria Mayat Hidup Saat Itu Ia Mengelan Napas Ringan Dan Berkata Di Masa Lalu Bumi Pemakamanku Menghadapi Serangan Raksasa Alam Laut Yang Tak Tetani Aku Bahkan Apir Mati Dau Berubah Menjadi Banyak Benua Yang Melayang Kekosmos Inilah Sebabnya Saat Itu Raja Pemakaman Tidak Dapat Mencari Sio Sebaliknya Ia Akhirnya Diselamatkan Oleh Raja Pemakaman Lainnya Apakah Cao Yuseng Masih Ada Disini Sio Bertanya Lalu Sene Memberitahunya Kalau Cao Yuseng Dan Si Anjing Sedang Bertransformasi Menjadi Satria Mayat Hidup Mereka Saat Ini Sedang Tertitur Pulas Lalu Sio Berkata Senior Memiliki Kemampuan Luar Biasa Benar-benar Membangkitkan Manor Pindik Sejati Sio Sudah Lama Mendengar Bahwa Ada Makhluk Tata Taningi Yang Membesarkan Pindik Sejati Di Wilayah Makaman Memperlakukannya Seperti Hewan Piaran Teman Dau Selal Paham Individu Itu Tidak Dibesarkan Olehku Melainkan Oleh Ahli Paling Kuat Dari Garis Keturunan Raja Pemakamanku Mungkin Selalu Ada Sesus Di Dunia Mengenai Hal Itu Ada Berapa Yang Manggilnya Pertanak Ayam Setingkat Dengan Jagal Atau Tukang Daging Dianggap Sebagai Raksasa Yang Tak Tertanini Bahkan Di Alam Laut Sio Sebenarnya Sebenarnya Ada Berapa Hal Yang Ingin Saya Tanyakan Pada Anda Saya Sangat Ingin Tahu Apakah Sumber Kehidupan Dari Satria Mayat Hidup Tanya Sio Artefa Kuno Asal Menciptakan Satria Mayat Hidup Raja Pemakaman Sangat Lugas Mengatakan Ini Dengan Sangat Tenang Bukan Hanya Kami Alam Asing Juga Memiliki Artefa Kuno Asal Raja Pemakaman Itu Melanjutkan Seketika Pupil Sio Langsung Berkontraksi Lalu Raja Pemakaman Lanjut Berkata Ketika Alam Asing Menyerang Sembilan Surga Sepul Bumi Mereka Selalu Mencari Sesuatu Mereka Yakin Benda Itu Terkubur Tepat Di Duniamu Gimana Andro Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Selam Bertemu Dengan Raja Pemakaman Apakah Semua Pertanyaan Sio Akan Terjawab Penasaran Dan Tunggu Episode Berikutnya Segitu Dulu Untuk Hari Ini Seredek Undur Diri Arigato Tunggu